Aksi pencurian dilakukan oleh kedua pelaku sebanyak dua kali saat korban tidak berada di rumah. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengadakan kunci rumah milik Ibokos. Pak Kapolres Karanganyar, Purbo Ajar, Waskito mengatakan saat korban tidak berada di rumah, pelaku beraksi dengan mengambil perhiasan milik korban, mulai dari kalung emas, gelang, liontin, hingga cincin emas. Awalnya korban tidak menyadari barang miliknya hilang dicuri pelaku. Korban baru menyadari barang miliknya hilang saat hendak memakai perhiasan untuk menghadiri sebuah acara. Pelaku ini kos, kos di tempat dari korban. Modus yang digunakan oleh pelaku yaitu dengan menggunakan kunci palsu. Kunci palsu yang mereka rakit sendiri, mereka buat sendiri. Kunci palsu itu digunakan untuk membuka pintu rumah dari korban. Nah setelah itu baru mereka mengambil perhiasan-perhiasan dan barang beragam. Hasil pengembangan sementara pelaku tidak hanya dikenaikan pasal pencurian, namun juga pasal penyalahgunaan senjata api jenis airsoft gun dan senjata tajam. Pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah.